Pemerintah sudah berjanji akan membagikan vaksin gratis, tetapi kini pemerintah berbalik badan melalui program vaksin gotong royong, pemerintah menerbitkan kebijakan vaksinasi berbayar. Kita juga mengintruksikan dan memperintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Desember tahun lalu, Presiden Jokowi menegaskan vaksinasi tidak akan dipungut biaya. Namun kini, dengan dalih percepatan herd immunity, pemerintah tengah menyiapkan skema vaksinasi berbayar melalui program vaksin gotong royong. Selasa kemarin, Indonesia kembali kedatangan bahan baku vaksin Sinopam. Lebih dari 1 juta dosis tiba di Indonesia selasa kemarin. Nantinya akan ada tambahan kiriman bahan baku vaksin hingga 4 juta dosis. Sedihannya, vaksin Sinopam akan menjadi bagian program vaksin gotong royong. Dalam serangka bagaimana kita bisa melakukan percepatan agar Indonesia bisa segera mencapai herd immunity dan juga bisa meringankan beban pemerintah dalam hal pelaksanaan program vaksinasi. Pada program vaksin gotong royong, sebagaimana diketahui, Tadi Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan Kementerian BUMN maupun dengan Bio Farma dan Kimia Farma untuk bisa mendorong sebanyak-banyaknya perusahaan badan usaha, badan hukum swasta untuk bisa bersatu padu bergotong royong untuk menyukseskan program vaksinasi nasional agar herd immunity cepat terkipta khususnya di lingkungan kerja dan merata di seluruh Indonesia dengan berpartisipasi dan secara mandiri membiayai pembelian vaksin bagi para pekerja, karyawan maupun keluarga. Kini program vaksinasi berbayar pun mengundang pro dan kontra. Sejumlah kalangan berharap program vaksinasi tidak akan disalahgunakan pemilik kepentingan. Siapa yang untung, siapa yang diuntungkan dari vaksin berbayar ini? Kita akan membicarakannya dengan Kapoksi Praksi PKS Kurniasih Mupidayati dan Wakil Ketua Umum KADIN, Iqbal Parabi. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya ke Bung Iqbal dulu. Bung Iqbal, gimana ceritanya di KADIN itu? Di mana ceritanya di KADIN itu terjadi bahwa yang awalnya berbayar itu hanya untuk perusahaan dan sekarang kemudian menjadi bisa diambil oleh perorangan. Ya, jadi vaksin gotong royong sudah dijalankan oleh KADIN dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar bahkan sudah masuk ke page ketiga saat ini. Animo-nya cukup baik, tetapi kan tidak bisa mensasar semua perusahaan. Apalagi sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang terdampak dari kebijakan PPKM ini sehingga mereka tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Nah, jadi mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar dan papan atas sudah berpartisipasi akan tetapi yang paling banyak adalah kan di sektor UMKM. Nah, ini yang mungkin pemerintah harus mulai berpikir bagaimana mensasar para UMKM ini agar baik pemilik maupun karyawan dari usaha UMKM ini bisa terakses dengan vaksin. Nah, mungkin ada stimulus-stimulus khusus buat UMKM sehingga saya yakin perusahaan-perusahaan UMKM ini bisa berpartisipasi juga. Oke, jadi yang dibolehkan di kliniknya Kimia Pharma itu hanya UMKM? Kalau perusahaan besar yang sudah terdaftar harus tetap? Kalau yang Kimia Pharma ini kan untuk umum, Pak. Jadi, Kimia Pharma ini bagi mereka yang mampu bisa datang dan membeli vaksinnya. Nah, akan tetapi yang menjadi dilematis saat ini adalah pada saat pemerintah awal-awan menggelontorkan kebijakan vaksin, saya rasa yang paling banyak mengadok vaksin tersebut adalah menengah ke atas. Sehingga kalau dikatakan sekarang dijual untuk mereka yang mampu, ini rata-rata kesadaran masyarakat yang menengah ke atas ini sudah mendapatkan vaksin yang saat ini yang belum mendapatkan vaksin adalah mereka-mereka yang menengah ke bawah. Ada beberapa antara mereka itu mengatakan bahwa ya belum mau divaksin, merasa dirinya sehat, merasa vaksin ini adalah bagian dari bisnis. Sehingga memang ini menjadi PR bagi pemerintah bagaimana masyarakat ekonomi menengah ke bawah inilah yang harus digorong agar mereka mau dan mengajak keluarganya untuk vaksin. Oke, kalau menengah ke bawah berarti tidak harus bayar ya? Saya rasa justru kebijakan yang vaksin gratis kemarin sudah dijalankan itu harusnya diserap oleh menengah ke bawah. Cuma kan kemarin prakteknya justru tingkat kesadaran masyarakat justru adalah yang menengah ke atas. Jadi kalau sekarang pemerintah menjual vaksin tersebut di apotekimia farma, butuh usaha yang kuat karena rata-rata menengah ke atas ini sudah divaksin. Baik, oke. Saya ke Bu Mubida. Bu Mubida, kebijakan vaksin berbayar ini kalau di DPR sendiri bagaimana melihatnya? Ya, dalam sehat untuk kita semuanya. Pihatin dengan angka yang terus meningkat hari ini tambah lagi ya, masih angkanya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjaga. Kemarin kita baru rapat dengan Pak Kemenkes dan juga Bepong membahas khusus tentang vaksin mandiri yang berbayar ini. Dari awal ketika kita mendengarkan informasi ada vaksin berbayar di media, kami semuanya menolak ya dengan adanya informasi, adanya kebijakan ini. Karena ini bertentangan dengan komitmen dari Presiden yang pertama. Ya, karena Presiden di bulan Desember tahun 2020 sudah menyatakan vaksin gratis. Dan kita di Komisi 9 sudah rapat juga dengan Kadin beberapa kali ya, seingat saya dua atau tiga kali, untuk mendorong adanya vaksin gotong royong yang dikoordinir ataupun dikelola oleh badan usaha. Ya, dan itu sudah kita sepakati skemanya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa. Tetapi di perjalanan ternyata tidak berjalan dengan lancar ya Pak Iqbal ya. Karena lancar untuk vaksinasi yang... Lancar ya? Ada, maksudnya ada juga katanya kendala-kendala yang prosesnya dipersulit atau apa gitu ya. Karena kita juga dapat laporan juga dari beberapa masukan. Nah, kita secara prinsip ya, kita meminta dikaji ulang. Dan ini kan sudah ditunda sebenarnya kebijakan untuk... Ditunda, tapi tidak dibatalkan. Artinya ketika diperbaiki sistemnya bisa jalan. Kita diminta dilakukan di kajian yang mendalam. Karena kita fokus kepada program vaksin nasional dulu. Nah, ataupun yang disebut sebagai vaksin program. Vaksin program ini adalah vaksin gratis yang harus dituntaskan dulu. Karena kemalen dari hasil rapat, capaiannya itu masih sangat kecil sekali untuk vaksin program nasional ini. Ataupun vaksin program itu untuk kumulatif dosis 1 dan 2 aja, baru 51 juta pemas kian. Artinya masih jauh sekali dari target sasaran vaksinasi 208 juta, baru 50 juta sekian. Itu yang sudah 1 dan 2. Nah, ini harus fokus ke sana. Kalau nanti ada vaksin yang baru lagi, dengan vaksin yang kemarin ditunda, ini kita khawatir akan lebih tertunda lagi target capaian untuk yang vaksin program ini. Baik. Pak Iqbal, apakah semua para pengusaha atau pekerja itu lancar mendapatkan vaksin berbayar, vaksin gotong royong tersebut? Iya, jadi setiap perusahaan-perusahaan sudah mendaftarkan ke kamar dagang dan industri. Lalu sudah ada sampai dengan batch ketiga. Prosesnya sudah berjalan. Tapi kan vaksin gotong royong yang kerjasama dengan KAD ini kan, itu tidak semua perusahaan mendaftar. Kita tidak bisa mewajibkan juga kepada semua perusahaan. Jadi kita hanya menampung perusahaan-perusahaan yang sudah berbayar. Nah, yang menjadi target pemerintah ini harus ada dua. Karena ada dari perusahaan, ada juga dari masyarakat golongan yang mampu. Jadi yang saya rasakan yang dijalankan oleh Kimia Farma ini sudah cukup bagus. Karena itu mensasar bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftar ke KADIN, mereka bisa membeli vaksin itu langsung di Kimia Farma. Jadi kita dari KADIN mendukung justru sehingga makin banyak poin-poin tempat untuk bisa dilakukan vaksin. Nah, untuk masyarakat yang mendapatkan subsidi, saya rasa ini harus dikembalikan kepada pemerintah daerah. Jadi di tempat-tempat yang memang saat ini zona merah, pemerintah datang ke tempat tersebut lalu mensisir agar warga di sekitar situ yang belum divaksin harus divaksin. Baik, barang-barang ini kan Sinovac ini datang karena dibeli untuk vaksin gotong royong, artinya untuk vaksin berbayar. Ketika sekarang kemudian sudah mulai boleh dijual di klinik Kimia Farma, artinya yang membutuhkan, para pekerja yang membutuhkan semua sudah beres atau belum? Kalau dari semua dunia usaha, saya rasa belum beres ya. Karena yang terdaftar di KADIN ini juga tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa perusahaan harus membeli di tanah gitu. Karena yang perusahaan-perusahaan besar itu saya rasa sudah semua. Pabrik-pabrik besar sudah semua. Tetapi kan yang paling banyak di Indonesia ini adalah sektor UMKM. Nah, ini yang mestinya dipikirkan, stimulus apa bagi UMKM ini agar perusahaan dan juga karyawan. Makanya sekarang saya merasa yang dilakukan oleh pemerintah Kimia Farma sudah cukup baik. Jadi UMKM bisa mengarahkan karyawannya untuk membeli vaksin tersebut di apotek-apotek Kimia Farma. Nah, buat masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak mampu, yang tidak menjadi pekerja dalam sebuah perusahaan, nah ini yang menjadi target pemerintah. Jadi harus dibedakan nih. Jangan yang subsidi pemerintah itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus turun ke lapangan langsung. Sedangkan yang KADIN dan pemerintah jual kepada pengusaha itu diserap dengan berbagai macam akses. Salah satunya adalah Kimia Farma ini saya rasa cukup bagus sehingga bisa penetrasinya lebih cepat. Baik. Bumfida, kalau ternyata ini ditujukan kepada pengusaha UMKM, artinya mereka harus terbebani dengan membayar? Ya, prinsipnya kita sudah mendukung adanya vaksin program. Yaitu vaksin program itu definisinya adalah vaksin yang gratis. Itu diutamakan untuk semua masyarakat. Karena pada prinsipnya bahwa vaksin ini adalah hak setiap rakyat Indonesia yang perlu divaksin ini, perlu digarisbawahi. Ini adalah hak setiap warga negara, setiap rakyat yang perlu diberikan kepada masyarakat. Tetapi ketika pengusaha mau membeli sendiri, artinya kan mereka mau membantu keuangan negara. Ini kan sesuatu yang baik juga. Makanya namanya gotong royong, Bu. Ya, kalau memang mau ada yang membeli karena ada kemampuan yang lebih, itu yang perlu diatur. Yang mau dijual ini vaksin yang mana? Karena untuk vaksin program saja kan jumlahnya masih jauh dari target. Itu yang kemarin kita diskusikan agak panjang. Untuk mencapai target herd immunity yang sudah direncanakan oleh Kemenkes, baik dosis 1, dosis 2, dan sampai dengan dosis, kumulatif dosis 1 dan dosis 2, seperti tadi saya sampaikan, kumulatif dosis 1 dan 2 itu baru mencapai 50 juta, padahal targetnya adalah 200 juta. Kalau memang nanti akan ada yang mampu membeli dan akan membeli, ini vaksin yang mana? Ini yang harus dilakukan kajian. Karena kita mendorong dilakukan kajian mendalam, sehingga tidak ada masyarakat yang dibebankan lebih berat lagi. Oke. Pak Iqbal, Pak Iqbal tahu nggak yang akan dijual di Kimia Parma ini, vaksin yang mana? Apakah ini sebetulnya vaksin yang didatangkan untuk pengusaha? Kalau pastinya saya kurang paham, Mas. Cuma saya melihat dampak positifnya saja, karena kalau perusahaan besar sudah daftar ke Gotong Royong, perusahaan sudah daftar ke program Kadina, perusahaan menengah yang ini yang menjadi kunci. Jadi sekarang mungkin sasarannya adalah bagaimana pemerintah dengan UMKM kerjasama. Jadi perusahaan-perusahaan yang UMKM bisa diarahkan ke Kimia Farma, mereka bisa beli vaksin di sana, tapi kita juga berharap pemerintah kasih stimulus buat para pengusaha UMKM, apakah keringanan pajak, apakah itu nanti. Tapi anggota UMKM ini sebetulnya boleh mendapatkan vaksin gratis kan? Atau seluruh pengusaha kalau sudah daftar nggak boleh lagi ngambil yang gratis? Harusnya pengusaha yang sudah daftar tidak boleh ngambil yang gratis. Nggak boleh lagi. Nah ini kan masalahnya, problemnya adalah kemarin ini sudah banyak yang gratis nih Mas. Jadi sudah banyak pula yang sudah divaksin gitu. Oke. Jadi sekarang kita mesti mendata ulang sebenarnya. Kunci adalah di database. Baik. Oke, mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa ini. Ibu Mufida, Bung Iqbal, terima kasih. Kita dungu. Terima kasih. Salam sehat. Seorang ibu melahirkan bayi di dalam bus antar kota antar provinsi. AINUS Prime, segera kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa.